Intro Suster boleh diceritakan spiritualitas YMJ itu bagaimana? Iya, spiritualitas susur-suster YMJ yaitu disemengati oleh roh kudus untuk selalu siap diutus kemana-mana dari pendiri kami, Pater Matthias Wolff mengajak semua susternya untuk pergi bahkan harus memeluk empat benua maka spiritualitas YMJ itu selalu berjalan dengan karisma spiritualitas yaitu karisma kongregasi itu untuk kesiap sediaan apostolis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri dan saya mau bekerja bagai raksasa seperti yang diwariskan oleh Bapak Pendiri kami yaitu Pater Matthias Wolff inilah buku yang diwariskan kepada susur-susur kami mengenai spiritualitasnya, semangat hidupnya, dan cara seorang susur ini peraturan-peraturan dasar menarik sekali susternya kalau di Indonesia, ini kan ada tiga provinsi YMJ yang boleh suster ceritakan seperti apa? ya, awal mula susur-susur Yesus Maria Yosef sampai tahun ini sudah 60 tahun hadir menjadi provinsi nanti pulang Juni tanggal 5, 125 tahun berjalannya waktu penggregasi susur-susur Yesus Maria Yosef dari provinsi Indonesia maka pada tahun 1927 tepatnya tanggal 31 Juli dari pemimpin provinsi meminta seluruh anggota untuk mengadakan disermani maka terjadilah pemekaran provinsi yang dulunya provinsialan ada di provinsi Makassar yang terdiri dari lima anggota satu provinsial dan empat dewan karena luasnya wilayah kerja susur-susur Yesus Maria Yosef di Indonesia maka dibagilah menjadi tiga provinsi provinsi Jakarta meliputi Jawa, Sumatera, Bali, NTB dan sekarang sudah ada di Kalimantan Tengah kemudian provinsi Manado provinsi Manado meliputi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Ambon Papua dan Kalimantan Timur kalau provinsi Makassar meliputi wilayah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara kemudian NTT dan Kalimantan Selatan jadi itu tiga provinsi yang ada di provinsi Indonesia kalau Suster kan sekarang menjabat sebagai provinsial JNJ Makassar apa cakupan pelayanan dari provinsi tersebut iya kalau provinsi Makassar terdiri dari bidang pendidikan mulai dari sekolah tinggi ada satu yaitu stikes telamaris kemudian jenjang berikut ada SMA SMP SD TK dan SLD kemudian bidang kesehatan rumah-rumah sakit dan klinik-klinik kalau bidang sosial pastoral asrama pantisamadi atau rumah retret dan juga mengelola rumah lansia dan pantis asuhan yang penyanyang keusupan adil Makassar baik sekali ya pelayanannya apa pesan Suster kepada orang muda terutama ini yang untuk masuk ke hidup pembiara menjadi JMJ iya iya tentunya pertama-tama kami mengajak orang-orang muda mari bergabung dengan susar-susar UNJ untuk mewartakan belas kasih Allah lewat karya-karya kerasulan begitu banyak besar karya Allah yang hadir di dunia ini kami mengajak orang-orang muda untuk tertarik melayani sesama di dalam dan melalui kongregasi SJMJ sehingga orang-orang muda juga dengan hati bebas mari datang melihat siapa itu susar-susar UNJ melalui karya-karya kerasulannya dan istimewa bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah gereja dan dunianya